Halo teman-teman, kita akan lanjutkan kembali belajar tentang SwiftUI. Kemarin kita telah melakukan post data untuk ngecek data login dengan username dan passwordnya. Jadi ketika kita memasukkan username misalnya ini dengan password yang benar misalnya ini ya, kemudian ini, kita login. Nah, setelah login kita akan diarahkan ke halaman home. Nah, namun kita pengen menampilkan data loginnya misalnya data login itu adalah data token atau username atau mungkin dia role-nya, karena kita nanti akan arahkan sesuaikan dengan role usernya dan sebagainya. Nah, sebagai contoh kita akan menampilkan data username-nya seperti ini. Jadi kita tinggal disini nanti kita jadi ubah jadi selamat datang nama usernya. Nah, sekarang di Xcode-nya kita back kembali ke out user disini. Pertama, kita tambung dulu data username-nya bisa pakai publish var misalnya username gitu ya. Dia tipenya string seperti ini ya. Data username ini kalau kita cek di model dia itu di data model user login dia masuk ke data user. Data user ini saya sesuaikan juga dengan data yang ada di postman yaitu data responsasionalnya jadi disini ada user. Nah, sekarang kita akan menampilkan ini jadi kita tinggal pilih saja di out user-nya kita cari cek di result-nya ya ini result dan kita ubah jadi si self.username adalah sekarang adalah result.user seperti ini. Nah, sekarang username-nya sudah kita yang ini sudah kita isi dengan data result.user selanjutnya kita kembali ke content view kita cari home ya view home nah, misalnya home ini kita ganti dengan selamat datang ya datang lalu kita ingin menampilkan data ininya username-nya berarti kita tinggal panggil user out gini ya dot username nah, seperti ini ya data username karena username ini ada di dalam user out ya, disini user out out user dot username oke sekarang kita coba ya kita coba jalankan dengan simulator seperti ini pastikan server kalian sudah jalan yaitu server SAP kalian ya saya disini servernya menggunakan node.js dan SQL disini post yang berhasil seperti ini kita cek di simulator ya cek di simulator kita akan coba testing dengan data yaitu email seperti ini email dan password yang benar ya saya akan masukkan disini dan password nya adalah 123 abc akcel kita sign in dan sekarang username nya sudah tampil gitu ya bagaimana kalau kita ingin menampilkan data role token message dan sebagainya cukup mudah ya tinggal kita buat sebuah data publisher disini data observable objeknya lalu kita tinggal setting atau simpan data observable berdasarkan data dari si result nya lalu kita tinggal panggil saja di view mana yang akan kita tampilkan tentunya dia sudah memanggil environment objeknya seperti ini oke teman-teman demikian cara menampilkan data login di SwiftUI berdasarkan login yang sudah kita buat sebelumnya semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial SwiftUI berbahasa inisial berikutnya terima kasih selamat menikmati